Selamat datang di Trikel, kesempatan kali ini kita akan belajar tahap selanjutnya bagaimana cara memasang wiring, kemudian kita akan menyeting hingga kita akan coba mensimulasikan cara menggunakan termostat digital dengan tipe STC1000 dan pada konten sebelumnya saya telah ulas singkat termostat STC1000 dan link videonya saya cantumkan di pojok kanan atas dari terminal blok 1 kita akan jumper pada terminal blok 3 sebagai aliran pasa kemudian terminal blok 2 kita akan jumper pada terminal 4 sebagai netral kita akan plug in 2 buah kabel hitam sebagai aliran pasa input selamat menikmati jangan sampai kita meng-inputkan power ya pada relay pemanas dan relay pendingin jika kalian salah pasang pada bagian pendingin dan pemanas ini besar kemungkinan alat yang kalian gunakan itu akan mengalami kerusakan pertama power kita akan tancapkan pada tegangan 220 volt jadi termostat ini ketika kita inputkan tegangan maka dikan otomatis on ya dan untuk mengaktifkannya kita tinggal menekannya kembali ya ini adalah tombol power kemudian ini adalah tombol setting ini adalah tombol up dan down jadi ada 4 mode yang dapat kita setting pada termostat digital ini ketika kita menekan S F1 ini kita gunakan untuk suhu batas atas artinya suhu yang kita inginkan kita gunakan untuk jarak suhu atas dan suhu bawah F3 ini kita dapat menyetting ya berapa lama tunda pendingin akan bekerja setelah menyentuh suhu yang telah kita setting F4 ini digunakan untuk kalibrasi kalibrasi itu artinya menyesuaikan suhu antara F4 termostat digital dan suhu yang dideteksi oleh termostat air raksa atau termostat analog ya beberapa orang menilai bahwa termostat analog itu lebih presisi ketika mengukur suhu oke kita akan coba mulai setting timer dari F1 untuk suhu batas atas pada termostat langkah pertama tombol S kita tekan tertera F1 ke atas F2, F3, dan F4 nah F1 ketika tampil F1 ini kita angkat kemudian kita tekan tombol down kita tekan maka suhunya akan meningkat ketika ditekan ke atas maka suhunya akan menurun tentang korelasi antara suhu dan angka yang tertera pada display jika angkanya naik artinya suhu itu meningkat pelan-pelan semakin panas sedangkan jika angka itu turun artinya suhu akan menurun ya pelan-pelan semakin dingin kita akan coba setting F1 pada suhu yang kita inginkan ketika pada display tampil F1 angkat kemudian tekan sekali lagi dan tahan pada S pada tombol up kita tekan ketika tombol S kita tidak tekan maka ini akan otomatis tersimpan kemudian kita akan setting untuk batas atas dan batas bawah pada termostat F1 ke atas maka F2 kemudian kita tekan kembali kita akan setting di 0,1 derajat kemudian kita lepas setting F3 ya agar simulasi ini berjalan dengan cepat maka F3 ini tidak kita setting ya namun ketika kalian ingin menyettingnya itu cukup mudah range waktu delay yang ada pada F3 itu 1 hingga 10 menit ya ini melambangkan 1 menit 1,0 ini melambangkan 10 menit berhubung disini kita tidak menggunakan waktu tunda maka kita memasang F3 di angka 0 vibrasi kita akan menggunakan F4 tekan lama kemudian angkat tekan sebentar dan sayangnya disini saya tidak memiliki termometer air raksa yang dapat mendeteksi suhu yang lebih akurat ya namun sebagai ilustrasi ataupun contoh ya pada termo digital itu mendeteksi suhu 25 derajat celcius sedangkan pada termo analog ataupun air raksa 24 derajat celcius artinya kita memiliki selisih suhu minus 1 derajat celcius maka pada F4 kita akan setting suhu 1 derajat celcius kita akan setting F1 pada suhu 25 derajat celcius kemudian tekan sekali lagi 25 derajat celcius kemudian kita akan coba gunakan F2 dengan batas atas dan batas bawah 0,1 derajat celcius oke kemudian kita on kan disini ketika suhu terdeteksi 25 derajat maka kipas sebagai pendingin dan lampu sebagai pemanas ataupun penghangat ini tidak bekerja ya dan ini dikarenakan suhu yang kita program pada termostat ini tercapai sedangkan ketika suhu ini akan meningkat ya ketika suhu ini akan meningkat perhatikan kipas ini akan bekerja hingga menurunkan suhu yang ada pada ruangan yaitu suhu yang telah kita setting 25 derajat celcius dan kapan lampu ataupun penghangat ini akan bekerja bekerjanya lampu itu ketika di suhu 24,9 ataupun 0,8 derajat celcius lampu ataupun penghangat ini akan bekerja dan kita akan coba simulasi sensor ya saya akan coba masukkan pada air apakah lampu ini akan bekerja ketika suhu ini di bawah 24,9 derajat celcius maka penghangat ataupun lampu ini akan on kemudian sensornya saya akan coba hangatkan dengan tangan saja ya saya coba hangatkan seperti ini lihat perubahan suhu kipas akan on sedangkan lampu sebagai penghangat ini akan berhenti bekerja dan saya akan coba celupkan kembali sensor suhu pada air ya apakah ada perubahan kita bisa perhatikan ketika ini saya masukkan maka lampu ini akan menyala dan saya akan coba hangatkan kembali seperti ini maka lampu yang tadinya on akan off dan digantikan oleh van yang bekerja semoga video ini bermanfaat jika ada saran ataupun pertanyaan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe like dan share sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati